Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel ARKIT TV Pada kesempatan kali ini Saya mencoba Jalan-jalan di kota Bandung di malam hari Dan seperti apa Tonton terus dan ikuti terus videonya sampai selesai Ini adalah suasana di malam hari Tepatnya setengah satu malam Jumlah pukul 00.30 Di kawasan Braga, kota Bandung Saya mencoba mereview Seputaran kota Bandung Yang Kota Bandung ini Banyak disinggahi Dikunjungi oleh wisatawan Baik bantuan negara Ataupun wisatawan lokal Kita sekarang menuju ke Piade Yaitu Dekat seputaran daerah Bancuy Nah Ini Ini jalan Ke arah Pasar Baru Di depan ada perempatan Kalau ke kiri itu ke Pasar Baru Kalau dari depan sana itu Arah dari Kebun Jati Dan satu arah Yaitu Stasiun Bandung Dan Kalau ke kanan Kita menuju arah ke Piade Piade Ya ini Piade ini Mungkin ada sejarahnya juga ya Tapi saya kurang Begitu banyak tahu Nah Inilah suasana malam kota Bandung Di seputaran Dekat Stasiun Bandung Stasiun kereta Bandung Bagi rekan-rekan yang mungkin pernah Singgah ke kota Bandung Mungkin Sudah tahu Seperti apa kota Bandung di malam hari Dan ternyata memang tidak pernah sepi ya Sekarang aja sudah pukul setengah satu malam Kegiatan orang-orang lalu-lalang Kendaraan roda 4 Ataupun roda 2 Masih terbilang Banyak Karena ya itulah kota Bandung Bisa dijadikan Kota Bandung itu Kota wisata Kota bisnis Kota usaha Banyak Kuliner-kuliner yang Wajib Pengunjung Atau siapapun Mencobanya di kota Bandung ini ya Ini adalah Seputaran Piade Dimana diatasnya itu Ada jalan Perlintasan Rel kereta api Nah Kalau dari arah sini Ini ke arah kanan Jalan Wastu Kencana Nah kalau ke kiri Saya mau mencoba ke kiri itu Ke jalan Dalam Maaf saudara Ini adalah jalan Kebun Kabung Kita akan Melewati Pintu utara Dari stasiun Kereta api Kota Bandung Yaitu tempat Masuk dan keluarnya Para penumpang Yang turun dan naik Di stasiun kereta api Kota Bandung Lenggang memang Kalau di malam hari Saudara Ini adalah Merasa Mengembalikan memori Saya sendiri Dimana Waktu-waktu itu Waktu dulu Kota Bandung Jalan-jalannya Tidak seramai Sekarang ini Kalau siang hari Nah seperti ini Mungkin tahun Tahun 80-an Tahun 85 Masih Tidak sebanyak Seperti sekarang ini Di tahun 2022 ini Dimana Mungkin Polusi Udaranya pun Masih Sangat terbilang Sejuk Segar ya Kalaupun Sekarang pun Masih Sejuk Segar Kota Bandung Tapi di tahun 80-85 Mungkin Karena Kendaraan pun Tidak begitu banyak Seperti sekarang ini Ya pasti Lebih Segar Dan Udaranya Polusinya Lebih Sejuk Ini adalah Kawasan Kebonkawung Dan baru saja Kita melewati Pintu Tara Stasiun Kereta Api Kota Bandung Dan pada Kali ini Saya akan Mencoba Mencari Makan Malam Di Sekitaran Pasar Ciroyum Mungkin Ada yang Tahu Pasar Ciroyum Biasanya Disana Itu 24 Jam Ada Jajanan Makanan Kupat Tahu Bubur Ayam Dan Lain Sebagainya Kita Akan Coba Mencoba Mencicipi Makanan Makanan Yang ada Di Kota Bandung Di Malam Hari Bagi Kawan Kawan Rekan Yang Penasaran Dengan Kota Bandung Coba Ya Jalan Jalan Di Malam Hari Dan Suasana Ya Seperti Ini Jalannya Lenggang Tidak Terlalu Padat Tidak Terlalu Bising Ini Merupakan Ini Merupakan Pengalaman Baru Saya Dimana Belum Pernasas Di Video Video Sebelumnya Meliput Perjalanan Di Malam Hari Di Kota Bandung Dan Di Kawasan Kota Bandung Ini Ada Banyak Juga Yang Aneh Aneh Seperti Yang Tadi Saya Lihat Di Seputaran Jalan Ingit Garnasi Yang Tidak Jauh Dari Kebun Kelapa Itu Itu Banyak Perempuan Perempuan Yang Berdiri Di Pinggir Jalan Di pinggir Jalan Oto Iskandar Dinata Di jalan Pinggir Garnasi Mereka Kerjanya Atau Apa Yang Jelas Pakaiannya Seksi Seksi Dan Mungkin Lain Kali Di video Lain Kali Kita Kita Akan Mencoba Meliput Lebih Dekat Apa Sih Pekerjaan Mereka Jam Jam Segini Ini Ada Di pinggir Jalan Tuh Lihat Anak 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 Di kota Bandung Jam Segini Lihat Masih Pada Main Mungkin Karena Menunggu Saur Karena Sekarang Kan Bulan Ramadan Jadi Sembari Menunggu Saur Mungkin Ada Yang Bermain Sepak Bola Juga Dan Perlu Kita Harus Berhati Hati Juga Apabila Berjalan Jalan Ketempat Tempat Sepi Dimanapun Karena Keselamatan Yang Utama Dan Ini Saya Meliput Acara Ini Ini Yang Pertama Kali Ini Adalah Jalan Industri Nanti Ketemunya Kita Di Tepat Di Pintu Rel Siroyom Ya Rekan Rekan Arkit TV Selama Ramadan Ini Mungkin Jarang Mengupload Video Video Terbaru Ya Karena Saya Sekarang Lagi Juga Mencoba Profesi Baru Nantilah Kalian Juga Akan Tahu Yang Jelas Arkit TV Ingin Selalu Update Memberikan Informasi Destinasi Wisata Atau Kesenian Kesenian Daerah Yang Mungkin Ada Yang Harus Dilestarikan Oleh Pecinta Seni Tradisional Nah Ini Sudah Dekat Ya Ke Pintu Gerbang Pintu Rel Kereta Api Yang Ada Di Stasiun Ciroyong Kita Mau Mencari Parkiran Yang Biar Aman Nih Marau Mobilnya Sebelah Mana Kita Lihat Di Depan Oh Ya Di Depan Ada Yang Kosong Kita Parkir Di Sana Dan Kita Mencari Makanan Bubur Atau Kupat Tangguh Ya Yang Jelas Untuk Mengisi Perut Di Malam Hari Ini Nah Disini Nih Kayak Nyaman Oke Pemirsa Turun Dulu Ya Kita Ya Nanti Kalau Kita Sudah Di Tempat Makan Kita Ngobrol Ngobrol Lagi Ya Ya Mungkin Sampai Disini Dulu Ya Videonya Liputannya Seputaran Jalan Jalan Di Kota Bandung Di Malam Hari Tunggu Video Berikutnya Siapa Tahu Menjadi Inspirasi Untuk Kalian Semua Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Like Share Dan Juga Komen Dukung Terus Arkit TV Jaga Kesehatan Salam Sehat